bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel padang tekno nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi itu untuk membuat website kawal corona nah pada video keempat ini kita akan membuat atau menampilkan data itu secara global ya jadi nanti akan nampak rincian datanya itu per negara ya dari negara mana aja yang sudah terjangkit virus corona ini oke kita lanjut jadi sebelum lanjut mungkin teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami selanjutnya oke kita langsung aja buka kita buka dulu website kawal corona kok lele ya bentar kawal corona kita ke api dan kita ambil data global ya data global positif ini ada sembuh dan meninggal dan ini data global keseluruhan nah oke kita buka lagi ini saya jalankan dulu php mana dia php spark server php spark survey ya jadi saya kopas lagi ini localhost 8080 oke kita jalankan nah ini global ya data global ini masih belum aktif oke kita ke layout kemudian vnav dan ini data global ya data global nah ini saya kopas aja yang di atas nah home global ya global oke fresh dulu global nah ini masih kosong kemudian kita ke kontroler ya ke kontroler dan ini dikopas pasti lagi di bawah dan ini global global nah ini yang pertama positif ya positif positif oke kemudian negatif eh negatif positif positif eh sembuh kemudian meninggal ya meninggal nah positif untuk positif ambil yang ini positif kita kopas disini positif kemudian kemudian eh sembuh kemudian sembuh ini juga sembuh sembuh oke kemudian eh meninggal sembuh meninggal nah nah oke kemudian disini nah ini positif 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 nah sembuh nah meninggal eh kok data sih meninggal ya meninggal nah V ini V global ya V global oke nah kemudian kita butuh satu buah V global ya ini ya V global di folder view V global titik php oke kita refresh kita refresh nah udah ya udah muncul alamannya sekarang untuk desainnya kita ambil dari pemetaan eh dari home ya V home ctrl A semuanya kita pasti di V global oke nah ini kita sesuaikan ya ini positif tadi ya positif nah 0 ya kita ambil value-nya ya ini kan disini positif itu value ya value pasti disini kemudian ini juga nah ini value juga ya positif ini sembuh kemudian ini apa tadi meninggal meninggal oke coba kita refresh hasilnya nah positif oh bentar oh iya kita langsung aja ya nggak pakai 0 nggak pakai 0 nggak pakai 0 ini oke kita refresh lagi kita refresh lagi oke nah nah sebenarnya itu udah jalan ya cuman ini error karena kenapa karena kita forex-nya belum ada disini tabel ya jadi kita belum muncul ke tabel ini global ya global nah global variable global itu teman-teman ambil dari disini ya kita tambahkan disini global global ya nah untuk global ini hapus kemudian disini di global data ya ada di global nah ini kepas aja ini kemudian pasti disini ya nah kemudian disini tambahkan lagi global ya global oke ini juga global nah kemudian di v global nah tabel ini kita perbaiki global nah ini atribut ini nomor ini ganti dengan negara ya negara nah berarti ini atribut test ya coba kita lihat dulu atribut test kemudian region country ya atribut test region country nah region country kemudian dead meninggal ya meninggal SD kita perbaiki ini kemudian eh bukan ini ini ya kemudian yang sembuh kemudian yang nah positif confirm positif kemudian ini sembuh ya ini menggal tinggal disini oke mungkin ini udah bisa ya coba kita uji dulu nah jadi yang yang positif itu 1 juta itu secara global ya perhitungan datanya kemudian total sembuh kemudian total meninggal 58 orang nah ini datanya ya oke nah begitu ya teman-teman caranya mungkin Indonesia bisa kita cek Indo nah ini Indonesia oke oke ya nah ini kan itu gak ada formatnya ya jadi kita kita ganti pakai format nah biar ada formatnya bisa gak ya kita coba dulu format 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 number saya coba dulu bisa gak ya pakai format format number atau number format sumber ya number format ya berarti ini number format saya coba dulu ya kayaknya bisa lah oke bisa ya 200 ribu jadi begitu pun dengan ini kita kasih number format disininya number format pasti pasti kemudian ini kita tutup dengan ini dengan ini ganti ganti juga dengan ini oke 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 ya nah gini jadi udah ada formatnya ya jadi jelas ini 200 ribu ini 7 ribu oke ya teman-teman mungkin sampai sini dulu semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya kita pemetaan secara global assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati